Intro Sultan Hasanuddin lahir dengan nama Malombasi Muhammad Bakir Dayeng Matawangkaraeng Bontomangabe Beliau lahir pada tahun 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan dalam keluarga kerajaan Goa yang saat itu merupakan kerajaan besar dan berpengaruh di wilayah Timur Nusantara Sultan Hasanuddin dididik dalam lingkungan kerajaan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang strategi militer serta politik pada usia 24 tahun beliau naik tahta dan memimpin kerajaan Goa sebagai Sultan yang ke-16 kerajaan Goa saat itu berada di puncak kejayaannya menjadi pusat perdagangan maritim dan agama Islam di Indonesia bagian timur Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Belanda melalui kongsi dagangnya Vokverenigde Ostindisch Company mulai menunjukkan ambisinya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara termasuk di wilayah Makassar Karijin Goa yang saat itu menjadi kekuatan dominan menolak monopoli perdagangan yang ingin diterapkan oleh Forge Tahun 1660 Forge mengirim pasukan untuk menyerang Goa dengan bantuan sekutu-sekutu lokalnya Sultan Hasanuddin dengan gagah berani memimpin pasukannya untuk melawan invasi tersebut pertempuran antara kerajaan Goa dan Forge berlangsung sengit baik di darat maupun di laut Hasanuddin dikenal sebagai ahli strategi yang cerdas dan meskipun Forge memiliki teknologi militer yang lebih maju Sultan Hasanuddin berhasil menghambat ekspansi Vok di wilayah timur selama bertahun-tahun inilah yang membuat Belanda memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin namun meski bertarung dengan gagah berani kerajaan Goa harus menghadapi kenyataan bahwa Forge memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan dukungan dari kerajaan-kerajaan lokal lainnya pada tahun 1667 pertempuran besar kembali terjadi dan Forge dipimpin oleh Cornelis Spielman berhasil menduduki Benteng Somba Opu pusat pertahanan Goa kekalahan ini memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 dalam perjanjian ini kerajaan Goa harus mengakui monopoli Forge atas perdagangan dan menyerahkan beberapa wilayah penting namun meskipun dipaksa menandatangani perjanjian ini Sultan Hasanuddin tidak pernah berhenti berjuang dan tetap melanjutkan perlawanannya dengan cara-cara yang lebih taktis perjanjian Bongaya tidak hanya mengakhiri konflik besar antara Goa dan Vogue tetapi juga menjadi titik balik yang mengubah peta politik dan ekonomi Nusantara terutama di wilayah Timur Sultan Hasanuddin akhirnya turun tahta pada tahun 1669 dan meninggal pada tahun ke-1670 namun semangat juangnya terus hidup di hati rakyat Sulawesi Selatan dan Indonesia warisannya tidak hanya dalam bentuk perlawanan terhadap penjajahan tetapi juga dalam semangat kebebasan dan kedaulatan yang ia tanamkan kepada generasi berikutnya hari ini nama Sultan Hasanuddin tetap abadi Bandara Internasional di Makassar Universitas Hasanuddin serta berbagai monumen didirikan untuk mengenang keberanian dan kepemimpinannya tidak hanya di Sulawesi Selatan semangatnya juga menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaan kisah Sultan Hasanuddin adalah kisah tentang keberanian kegigihan dan cinta tanah air meskipun menghadapi tantangan besar dari kekuatan kolonial yang jauh lebih kuat ia tidak pernah menyerah melalui perjuangannya Sultan Hasanuddin telah memberikan kita contoh tentang bagaimana mempertahankan martabat bangsa di hadapan penjajahan kini di abad ke-21 semangatnya tetap relevan kita diingatkan bahwa perjuangan untuk kebebasan keadilan dan kedaulatan adalah tanggung jawab kita bersama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sultan Hasanuddin di masanya Sultan Hasanuddin dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani terutama dalam menghadapi kolonialisme Belanda meskipun Foch adalah kekuatan besar ia tidak mundur dan tetap gigih berjuang demi kedaulatan kerajaannya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan keberanian seperti Sultan Hasanuddin dengan tidak takut menghadapi tantangan baik itu dalam pekerjaan pendidikan maupun masalah pribadi keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi kesulitan dapat membawa kita pada kemajuan dan kesuksesan Sultan Hasanuddin tidak menyerah meski banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi terutama saat melawan Foch meskipun kalah dalam beberapa pertempuran ia terus berusaha hingga akhir masa pemerintahannya sikap pantang menyerah sangat penting dalam menghadapi kegagalan atau kesulitan jika kita mengalami kegagalan dalam suatu hal kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita tanpa mudah putus asa sebagai seorang Sultan Hasanuddin dikenal sebagai pemimpin yang adil baik dalam pengambilan keputusan maupun perlakuannya terhadap rakyat dan lawan lawan politiknya ia selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan kerajaan dan hak-hak rakyatnya dalam kehidupan sehari-hari sifat adil dapat diterapkan dengan memperlakukan orang lain dengan setara tanpa membedakan latar belakang atau kepentingan pribadi sikap adil juga penting dalam membuat keputusan baik di lingkungan keluarga pekerjaan maupun komunitas Sultan Hasanuddin berjuang demi menjaga kedaulatan dan kehormatan kerajaan Goa dari penjajah asing kecintaannya terhadap tanah air membuatnya menjadi tokoh yang dihormati hingga kini semangat nasionalisme dan cinta tanah air bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berkontribusi bagi bangsa dan negara misalnya dengan menjaga lingkungan mengikuti aturan serta menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia rasa cinta terhadap tanah air juga bisa diwujudkan dengan bekerja keras demi kemajuan bangsa sifat-sifat tersebut dapat membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik penuh integritas serta mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitaran itulah kisah Sultan Hasanuddin sang ayam jantan dari timur seorang tokoh yang mengajarkan kita arti dari keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran jangan lupa untuk terus mengenang dan menghormati jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Sultan Hasanuddin jangan ragu untuk berbagi video ini dan tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan kepada kita terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati